Intro Halo Sobat Karina 7, masih sama Aya nih Sekarang Aya masih di Sistelan Bogor Tepat ya di mie ayam bakso bangka Nah mie ayam bakso bangka ini ada di Jalan Sawo Jajar Dekat ke arah Pasar Anyar Kira-kira ada apa aja ya di dalam Ayo kita langsung masuk Sampai jumpa di video selanjutnya Halo Sobat Karina 7, jadi menu pesanan aku udah dateng nih Tadi aku pesen mie ayam yamin yang manis Ini ada mie ayamnya, terus ada ayamnya Terus ada tahu, ada bakso Lihat deh, hausnya banyak banget Wow, ini kayak banyak Tidak tuh, udah ini ayamnya juga gak sedikit, kulit tahu nya juga banyak Wow, 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 wow Kayaknya aku butuh Salid Jadi satu porsinya ini porsinya bener-bener banyak banget Aku gak tau nih bakalan abis atau enggak Nah jadi aku mau cobain minyinya dulu nih sobat Sedangkan jangan lupa berdoa Enak banget Nah sekarang aku mau cobain daging ayamnya nih sobat Jadi isinya ini ada mie, ayam sama ada tahu keringnya Dan BMM ini ada dua varian ada yang manis sama ada yang asin Terus ini juga kita dapet baso, dapet tahu, sama ada syair-syairannya Sedangkan aku mau cobain basonya Basanya juga enak Basanya bersih, gak ada tulang langunya gitu Dan kuahnya ini, kuah kandungnya itu berasa banget loh Wow Oh iya Ini kan baru original mie-nya Kalian bisa tambahin sambal juga, aku mau tambahin sambal disini Ada sausnya juga, aku mau kasih saus sedikit aja Aku mau tambahin kuahnya lagi Biar gampang ngaduk ya Untuk porsinya ini sendiri bener-bener banyak banget ya Sobat kayak, wah Kalian yang bisa ngabisin ini satu porsi hebat Aku gak yakin bakalan abis Tapi mari aku coba ya Jangan lupa pake ayamnya Sambilnya bener-bener pedes Jadi Buat kalian yang gak terlalu suka pedes itu jangan banyak-banyak yang ambilnya Ini aja, tadi aku baru tuang sedikit dan itu bener-bener berasa pada disana Untuk aku gak tuang banyak-banyak Di sini Minyaknya Minyaknya Biasanya Biasanya Ada yang kuah, ada yang goreng Terus ada basahnya juga Macem-macem deh Aku cuma pesan ini aja Tapi aku bener-bener terlihatnya bakalan sedikit ternyata Wah banyak banget Kira-kira aku kuat gak yang habis ini Sekarang aku mau makan ternyata Jadi ini tahu basah gitu Di dalam tahunya tuh kayak ada basahnya Tuh Ada basahnya lagi Lalu banyak Jangan lupa makan saya coba Jadi selain aku pesen Dari menu ini, aku juga pemen es nih, tapi aku bakal fokus ke mie ayamnya dulu Dari daging ayamnya tuh bener-bener banyak banget, dari tadi tiap aku nyenok pasti dapet ayam, dapet ayam dulu Kalian bisa lihat teksturnya tuh bener-bener tebal-tebal banget, bukan yang tipis-tipis gitu Terus daging ayamnya juga bagus-bagus banget, kan biasanya kan kalau mie ayam kadang ada yang ngasih kulit, ngasih lemak gitu Nah ini, selama aku makan itu bener-bener daging doang sih, sama ada tahunya juga Enak banget ya Pokoknya kalian sama dibobol, harus sering-sering disini Kalian bener-bener enak banget Dan perporsinya itu, halnya juga terjangkau banget loh Dari tadi aku makan, segini ini aja tuh, abis-abis, aduh pusing banget Tuh Kan ini aku pesennya yang manis ya Dan ini tuh manisnya bukan manis-manis yang bikin pusing, atau... Oh ini bukan manis makan juga Ini bener-bener manisnya pas, ga cover apa Enak Sudah ini semua yang aku makan masih enak-enak aja sih Karena emang enak banget, masa yang enak aku bilang enak? Kan ga boleh Tau 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 baso yang ada di tahun ini, sama kayak baso yang biasanya Cuman Dia beda bentuk aja Hmm Enak banget deh Lekasinya tuh Kalian ga perlu susah-susah cari Karena ini bener-bener pas banget di pinggir jalan Dan itu gampang banget ditemunya Aku tadi pas kesini tuh ga nyasar-nyasar dulu Kayak Oh langsung dapet Selamat tadi pas aku baru dateng Itu bener-bener lame banget Sampai akhirnya aku pindah sama dulu Karena ga ada tempat duduk Sekarang aku mau coba minumannya Sekarang aku mau coba minumannya Jadi Ini tuh as jeruk kelapa gitu Ini asnya kayak perasan air jeruk Terus ada buah kelapanya gitu Segar deh Pokoknya Ini ayam tuh paling enak emang bener-bener sama es jeruk Karena emang bener-bener enak Terus buah kelapanya itu Dia segar gitu loh Kayak Teksturnya bener-bener kayak Teksturnya terkoko Karena kan ada kelapa yang keras Ada yang lembek-lembbek banget Tapi kalo ini pas Aku tuh pemilih banget sama buah kelapa Apalagi sama daging kelapa Tapi kalo ini Enak bener-bener enak Dan Dia tuh gampang kesedotnya Karena kalo daging kelapa kan kadang susah disedot ya Hmm Aku udah tadi udah banyak-banyak makan Tapi ini tuh belum abis-abis Masih banyak banget Eh deh ini banyak-banyak banget Dan Dan Ini tuh kelainnya cepet misalnya Aku baru dateng jadi aku langsung pesankan Tapi langsung gak nyampe 10 menit Makanan aku langsung dateng Langsung dateng Langsung dateng Jadi Buat kita yang mau makan tuh Gak perlu nunggu lama-lama Makanan ada kalanya Salah-salah yang emang harus nunggu lama Atau gimana Tapi ini cepet Mungkin cepet banget Dari pesak-pesan Aku kesemini-mini Langsung Gak nyampe sebelumnya Langsung dateng makanannya Makanannya Salah-salahnya Dan disini Staff-staff yang kerjanya juga Disit-disit banget loh sobat Jadi kita gak perlu nunggu meja dibersin Bahkan Kita baru pergi langsung nunggu disini Oke Daging ayam itu baru ada daging doang Gak ada langsung makan Gak ada kulit-kulitan Masa juga masih sisa Tahun juga masih sisa Wah Daging-daging Itu tuh Gimana ya Delasinnya aku gini Tapi bener-bener semuanya tuh bersih Dari mulai daging ayam Sampai ke basokan itu bener-bener bersih banget Karena aku Tipe yang pemilih kalo makan basokan Kayak Ah, ada tongalannya, gak mau, ada tongalannya, gak mau, gak mau, nah ini bener-bener bersih banget, tadi pas aku gigitan pertama tuh kayak, eh bersih basuhnya Makanya aku seneng-tengkannya, karena kalo makan basuh yang kurang bersih, ribet, harus pilih-pilih dulu Sayurannya juga tuh, sawinya seger-seger banget Sayurannya seger-seger banget, terus kuah kaldunya itu bener-bener berasa banget Bumbunya juga gak pelit bumbu, dia gak berani dia, dia berani banget mainin bumbunya Nah, itu dia yang tadi makanan-makanan yang udah ayah cobain Gimana nih, kalian tergoda gak? Next-nya kita bakal makan apa lagi ya? Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Kurnia 7, bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.